Oke untuk membuat aplikasi berbasis user interface di MATLAB kita bisa masuk pada tab home lalu new pilih yang disini ada APP kita buat menggunakan APP Desainer disini ada beberapa banyak pilihan kita bisa langsung pilih yang blank APP oke nah disini kita bisa buat dahulu untuk pertama adalah label ini kita bisa berikan nama kita bisa ganti untuk backgroundnya misalkan warna biru tekstnya warna putih misal kita buat bot selanjutnya bisa kita berikan tadi ya misalkan untuk gambar jaringannya nah ini kita bisa ambil dari sini lalu selanjutnya kita berikan untuk tombol memulai kalkulasinya untuk backgroundnya misalkan hijau untuk input evident yang memiliki dua kondisi yaitu yes or no kita bisa buat dari disini ada panel lalu kita buat label lagi nah ini bisa berikan misalkan untuk yang awal ini apakah laram berbunyi ini nah untuk disini bisa kita berikan opsinya misalkan ada dua opsi ya kita bisa pilih yes or no jadi apakah alarmnya berbunyi lalu user bisa kita minta input untuk ya atau tidak kita bisa gunakan textbox nah jadi nanti untuk user akan mengisi ini ya cek berupa checklist ya atau tidak dari masing-masing input evident ini terus selanjutnya untuk output kita juga bisa memberikan rupa grafik oke kita berikan ini akses ini bisa kita hapus saja ini bisa kita berikan nama grafik probabilitas oke lalu untuk warnanya kita bisa sesuaikan kita akan buat putih saja nah untuk warna ini juga kita buat agar sama ya kita buat putih juga nah seperti ini nah lalu untuk ini kita berikan misalkan untuk informasinya kita berikan untuk ini text area nah jadi kira-kira seperti ini bisa kita sesuaikan window nya sekarang coba kita run nah disini kita save dulu ya misalkan nah nanti untuk aplikasinya tampilannya seperti ini nah nanti untuk aplikasinya tampilannya seperti ini atau tidak namun disini perlu kita nanti perlu kita optimalkan jadi untuk buktikan kita harus satu ya tidak bisa menggunakan dua ya atau tidak misalkan dua-dua seperti ini ini adalah salah jadi kita perlu masukkan sebuah fungsi agar ketika kita klik menu ya disini maka yang tidak ini kita tidak bisa klik lagi jadi usernya tidak bisa klik lagi jadi not enable untuk yang tidak ketika sudah di klik maka yang opsi ya nya akan mati oke kita selanjutnya untuk membuat disini ya untuk kodenya kita bisa klik dari sini lalu ke callback lalu add value callback function ini nah untuk yang pertama kita berikan kode untuk ini nah disini kita buat ini ya misalkan namanya checkbox tadi untuk alarm on kita berikan satu seperti ini disini kita pk dahulu nah lalu kita berikan kondisi ini ya if condition jika nilai dari ini nah disini sebelumnya kita perlu disini kan untuk nilai ini kan berada di beda beda fungsi fiturnya jadi disini kan untuk ini ini kan berbeda berbeda menu jadi kita memiliki nanti dua fungsi yaitu fungsi pada checkbox lalu dan fungsi pada tombol start ini nama kadar itu kita perlu menampilkan untuk variable variable nya perlu kita buat dahulu disini ada property ya kalau kita buat private property nah disini nah kita kasih nama dahulu seperti tadi yang pertama misalkan yang ini untuk nilai evident alarm on kita buat untuk awalnya kondisi awalnya itu unobserved lalu yang OS juga sama lalu yang checksbox ini adalah kita berikan nilai kondisi awal adalah 0 ini untuk yang checksbox yang no kita sebut cao2 2 nah kira-kira seperti ini jadi untuk properties atau variable yang kita gunakan nah disini untuk data inisial ya ini adalah kondisi atau data awal untuk k0 OS dan PL ini nanti kita jadikan parameter atau variable untuk input input buktinya dan disini ca01 ca02 ini sebagai untuk nilai di checksbox nya kita lanjutkan nah untuk penyebutan nama variable jika di line line zonas ini kita perlu tambahkan app. seperti ini nah disini kita sebutkan lagi if nah jika disini maksudnya jika kolom ini di checklist maka kan nilainya 1 kalau tidak berarti 0 nah maka disini jika nilai app.ca01 itu adalah setelah 1 seperti ini ya maka untuk yang ini ini kan nanti namanya yes checksbox ini ya nah untuk yang satunya adalah ini kan ini ya iya checksbox nah untuk yang satunya adalah tidak makanya ini kita bisa copy dari sini oke tidak bisa di copy ini saya tulis saja nah seperti ini ya tidak checksbox nilainya adalah tidak bukan untuk enable 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 atau tidak ini saya berikan off lalu jika tidak lagi nah untuk kondisi lainnya jika cn ini tidak ter checklist ya maka ini saya buat on nah sekarang bisa kita cek kita run disini saya cek ya jika ini saya klik yes nah maka yang tidak ini akan tidak aktif untuk checkbox yang tidak lalu yang jika tidak ini saya cek nah disini masih aktif karena kita belum selesaikan codingannya nah disini kita lanjutkan kita masuk ke sini kita panggil ini ya add value change function nah sama disini kita juga berikan ini ini kita ganti 2 nah jika cek ca02 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 yang disini ya ini ter checklist dengan 1 maka app ini berarti yang kita kebalikannya adalah yang ya 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 nya off kalau tidak selain itu maka on nah kita cek lagi yang ini ya nah nah sudah berfungsi ya oke lalu untuk checkbook yang lain juga sama seperti ini ya nah ya ya nah untuk checkbooknya sudah selesai kita bisa cek untuk color on kita lihat nah disini sudah sudah sesuai lalu untuk yang average live nah sama sudah sesuai juga untuk yang basletnya nah sama oke nah selanjutnya kita berikan fungsi untuk tombol startnya kita add nah disini untuk button push function kita bisa copy dari kode yang sudah kita buat sebelumnya disini ini dari sini nah disini perlu diingat bahwa yang untuk text ini kan nanti ketika kita convert ke ke halaman tadi itu akan berbeda fungsi jadi bukan jadi text lagi tapi nanti akan terbaca sudah sebagai kode maka setelah kita pindahkan ini harus dihapis dahulu disini saya aplikasi disini nah kata-kata seperti ini perlu kita habis dahulu nah disini untuk input disediakan input sini bl1 nah nilai 1 ini kita harus berubah menjadi variable agar terkoneksi dengan checklist di checkbooknya tadi maka disini sebelum masuk ke kode ini kita beri kita buat lagi untuk kondisi nilai variablenya Hai nah disini perlu kita deklarasikan untuk variablenya nah kita seperti ini Hai nah jika nilai ini ya Hai itu sama dengan satu maka dalam kondisi ter-checklist terjentang maka Hai nilai ini ya kita sebut untuk buktinya yang di tadi kan kita berikan nama ini A O untuk alarm on ini kan untuk jika ke cao 2 cao 2 maka yang ini jika ter-checklist maka nilai nilai ini buktinya adalah kita berikan nilai 2 Hai lalu jika tidak keduanya maka tidak ada input ya berarti Hai nilainya adalah seperti ini dan Yuk fırsir hai 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 nah kita bisa ulangi lagi yang hai 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 haiió however eina hai 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 walls lalu kita disini kita buat jangan angkanya maka untuk kondisi dari ketiga inputnya ini ada alarm on ini data dari ini ya app.ao ini yang kita peroleh dari nanti disini input checkbooknya ini bisa kita copy sekarang coba saya run misalkan saya input bukti alarm on lalu saya start nah disini sebenarnya sudah benar ya nah disini muncul untuk graphic ini graphic jaringannya maka untuk di aplikasi untuk fungsi ini tidak perlu kita berikan bagaimana tidak muncul disini saya matikan nah disini masih ini ya salah jadi belum bisa dimunculkan di di accessnya sini nah disini agar data graphic graphic yang ada disini agar muncul muncul di kolom ini nah disini kita perlu tambahkan nama dari nama accessnya disini kan namanya adalah ini ya app.ue access app.ue access seperti ini lalu koma oke sekarang kita cek nah misalkan ada bukti adalah alarm on ini buktinya ya lalu saya start nah maka untuk grafiknya sudah muncul di kolom ini ya grafik probabilitas sudah sesuai misalkan ini saya hilangkan ya saya ganti nah maka untuk oversleepnya adalah buktinya adalah ya sudah sesuai misalkan tidak ada bukti yang di input nah hasilnya seperti ini lalu untuk informasi kita bisa gunakan untuk informasi yang ada disini nah disini misalkan kita berikan nama ini variable out maka untuk informasi yang perlu kita berikan disini kan kita tuliskan app.information.tox.area nah seperti ini ya lalu dot value-nya value sama dengan ini variable out ini data out nah sekarang kita cek kembali misalkan buktinya adalah push-nya terlambat di sini ada yang salah oh iya disini frinf karena datanya bukan data string ya nanti hasilnya maka ini kita ganti srinf untuk ke string untuk konversi ke string ini saya cek kembali nah hasilnya seperti ini ya sudah muncul disini di presentase ketapan hadir masuk kantor sebesar 26,4% misalkan tidak ada bukti nah seperti ini nah kita juga bisa ketika user tidak input bukti apapun ini kan tidak ada peringatan atau warning saat input tidak bukti tidak di inputkan nah kita bisa memberikan sebuah peringatan ya icc adalah jumlah dari jumlah dari input bukti yang dihasilkan ya jadi app anol pos dan app pl nah ketika jika ini ya cc ini adalah sama dengan nol kalau nol kan maka tidak ada bukti yang dimasukkan tidak ada cek box yang dicentang maka nilainya nol maka kita bisa message box dan keterangannya input belum diisi oke kita bisa coba nah ketika tidak ada input yang dimasukkan bukti input yang dimasukkan kita start nah maka ini ya muncul textbox error atau mungkin jangan error kita buat disini adalah info saja nah input belum diisi namun untuk kalkulasinya tetap bisa dimulai jika ini misalkan tidak tidak ingin dihitung jadi ketika inputnya kosong maka sistem tidak akan menghitung maka ini bisa kita berikan fungsi return jadi kalau keadaannya ini terpenuhi jika inputnya tidak ada maka dia akan berhenti disini kita cek jika tidak ada input maka akan muncul peringatan input belum diisi dan kalkulasi tidak dilanjutkan jadi seperti ini ya tadi untuk membuat membuat codingnya di matlab app designer tahap selanjutnya adalah bagaimana membuat menjadikan ini sebagai aplikasi yang bisa di install di windows kita masuk ke tab designer nah disini ada pilihan share teman-teman bisa pilih yang fitur ini stand loan desktop app kita bisa klik nah disini bisa kita sesuaikan misalkan untuk iconnya kita gunakan icon yang ini ini ya lalu untuk saat ketika sudah dibuka munculnya juga seperti ini misalkan nama aplikasinya adalah pns app pnp nah disini perlu di cek kembali nanti semua kode yang berkaitan dengan aplikasi ini biasanya akan otomatis akan masuk disini ya file required for your application to run jadi file-file yang berkaitan dengan coding yang kita buat dia akan otomatis masuk disini nah misalkan belum masuk maka teman-teman harus tambahkan dahulu tambahkan ini ya file yang semua yang ada di disini di base network package jadi semua ini pindahkan ke tambahkan kesini setelah itu disini kan sudah sudah tidak perlu dirubah lagi sudah cukup nah disini misalkan nanti keterangannya seperti autor berikan nama ini ya nama kita lalu email jika perlu lalu company disini terus summary-nya ringkasannya dan disini deskripsi aplikasinya seperti apa nah itu bisa ditambahkan sesuai keinginan disini pastikan bns app file-nya disini sudah ter-input nah ada dua metode ya pilih yang runtime download from web atau runtime include in package nah biasanya kalau kita awal-awal ya pertama kali membuat membuat ini ya stand-down aplikasi di matlab nah biasanya ketika kita pilih yang runtime download ini ya ketika aplikasi jadi nah ketika kita install nanti aplikasi tersebut akan otomatis mendownload file yang diperlukan yaitu runtime ini nah biasanya cukup sekali ketika sudah pernah di-download dan di-install nanti untuk selanjutnya tidak perlu mendownload lagi jadi prosesnya lebih cepat jadi karena saya sebelumnya sudah mendownload sudah pernah melakukan pembuatan seperti ini saya bisa memilih yang ini atau misalkan pilih yang ini juga bisa jadi nanti ketika saya share untuk user yang saya bagi tersebut ketika install dia tidak perlu koneksi internet dan runtime-nya itu sudah include di filenya tapi ini biasanya filenya nanti akan besar sekitar 1 giga lebih kalau yang runtime ini nanti menghasilkan file kecil namun di komputer yang dipasang harus sudah ada runtime kalau belum harus terkoneksi dan nanti download secara otomatis saya pilih yang runtime download from web lalu package disini akan untuk proses pembuatan file aplikasinya nah ketika selesai file yang sudah dibuat akan muncul ya muncul di layar disini sudah muncul seperti ini nah disini ada beberapa file disini pertama ada for distribution nah disini kalau kita install dia akan menginstall di disini ya cdirektory di program files nanti akan muncul di desktop kalian masing-masing lalu ada yang yang ini yang kedua for distribution files only nah disini bisa kita langsung jalankan tanpa menginstall aplikasi ini ini yang ini untuk testingnya misalkan saya contoh yang ini saya buka nah dia akan langsung membuka tanpa menginstall dahulu nah disini sudah muncul untuk aplikasinya coba kita tes misalkan ada bukti bangunnya kesiangan start nah bangun kesiangan nanti nanti menghasilkan untuk ini ya presentase ketepatan hadir masuk kantor itu sebesar 18% ini kita ubah kita start disini kan tidak ada bukti ya nah akan muncul sebuah pengetahuan input belum diisi atau kita kita isi seperti ini tidak bisa kita start nah nilainya akan berubah lagi nah jadi keuntungan menggunakan matlab dalam pembangun bayesian seperti ini kita bisa membuat aplikasi secara lengkap sendiri ya dengan metode input yang bisa kita sesuaikan dengan keadaan misalkan input disini tidak berupa checklist ini adalah misalkan berupa kita dapatkan dari data yang dibaca dari sistem ya itu juga bisa dan misalkan dengan jenis apapun kita bisa ganti nah disini misalkan disini saya tutup semua matlab ini juga saya tutup oke nah disini saya tetap bisa menjalankan ini ya walaupun suatu saat matlab ini saya uninstall nah aplikasi ini tetap bisa saya jalankan di perangkat saya nah seperti ini bisa kita cek lagi hasilnya tetap sama oke sekian untuk tutorial pembuatan jaringan Bayesian memiliki sekarang